Halo sahabat rendungan TV, selamat datang kembali di channel ini Setelah Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel Pasukan Israel saat itu langsung mengusir kelompok-kelompok militan Hamas itu Akibat isiden tersebut, banyak korban berjatuhan dari warga sipil termasuk wanita dan anak-anak Akibatnya Israel berjanji akan menyerang pasukan Hamas sampai titik darah penghabisan Dan memperingatkan warga Palestina yang tinggal di jalur gajah untuk mengusir Nah kali ini saya ingin mengajak saudara mengenai kisah atau sejarah Kenapa konflik Israel dan Palestina seakan-akan tidak pernah habis-habisnya Hingga muncul Hamas yang mengatasnamakan pembebasan negara Palestina Disampaikan langsung oleh Bapak Bangbang Nursena dan mari kita simak Kalau pihak Hamas, pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifada tahun 1987 Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi Karena ini tanah wakup umat Islam sampai akhir zaman Semaunya sendiri kan tidak begitu, hukum internasional Dokumennya tidak ada seperti itu, tanah wakup itu kan urusanmu Tahu hukum internasionalnya seperti apa Hanan Serawi sadar Sebagai seorang kesan dia tahu Alkitab pasti Bukan hanya tahu Alkitab, dia tahu dokumen-dokumen sejarah Bahwa kalau kita memakai dalil keagamaan kita mesti kalah Karena memang baik Al-Quran maupun Alkitab Kalau dalil agama, membenarkan kepemilikan Israel Lalu dia pakai dalil Ham Waktu saat ada konflik tanah Bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa Pembayaran kehantirugi tidak dilakukan, orang itu terusir Terus ditanya di forum internasional Di PBB Orang yang bersangkutan itu dihadirkan Ini tanah milik siapa? Negara Israel menguasai, ini tanah wilayah Israel Ya saya tahu ini wilayah Israel Tapi tanah itu miliknya siapa? Ini tanahnya pemerintah Republik Indonesia Tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa? Kan itu kan persoalannya Tetangga sebelah itu masih ada sertifikat miliknya Republik Indonesia Itu enggak kok Sertifikatnya ini punya siapa? Misalnya punya Tuan Samuel Tuan Samuel berasal dari mana tanah ini? Dari Bapak saya Tuan Dawud Bapak Tuan Dawud dari mana? Oh dari kakek saya Tuan Sulaiman Oh jelas Mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya Sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini Terus kemudian forum internasional mengatakan Serahkan ini kepada yang punya Bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel itu mau problem Silahkan wang itu wilayah negara Tapi sertifikatnya siapa? Ya orang ini silahkan Kalau kamu mau beli ya beli dengan harga yang layak Itu yang terjadi Jadi antara penyelesaian secara HAM secara pribadi Dengan penyelesaian secara politik Sama dengan gini Indonesia dulu kan milik di Jajah Belanda Setelah di Jajah Belanda kita merdeka Tanah yang kita miliki ini tanah nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka Berarti sekarang mentang-mentang Indonesia merdeka Terus yang punya ini misalnya orang Timur yang sekarang masuk Portugis Kemudian dikatakan Oh tidak bisa kamu orang Timur Ini tanah orang Timur-Timur Ini tanah sekarang miliknya Republik Indonesia Betul Pak ini miliknya Republik Indonesia Tapi ini yang beli kakek saya Pak Lah kamu warga negara apa? Warga negara Timur-Timur Iya kan sejak jamannya Pak Habibie Timur-Timur lepas dari Indonesia Ini negara ini menguasai milik saya Ini jelas ini pembelian dari kakek saya Kira-kira seperti itu Nah ini yang dilakukan dengan pendekatan HAM Oleh orang-orang Palestina Kristen seperti Apa, Hana Nasraw dan sebagainya Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara mudah Setelah tahun 1914 Turki kalah perang Palestina diserahkan kepada Inggris Karena pihak pemenang Lalu Inggris mengeluarkan Mandat yang namanya Deklarasi Balfour Deklarasi Balfour itu Diku 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 Turki Tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama Lalu diserahkan kepada Inggris Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour Yang mengatakan itu tanah milik Itu tanah air Israel Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang Artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi Keberatan Lalu pada tahun 1937 Dikeluarkan yang namanya Komisi Lord Phil Karena orang yang namanya Tuan Phil Maka Lord Phil Disana dibuat obsesi Pilihan Tanah Israel Di tanah yang sama itu Di tanah suci itu Pembentukan dua negara Dalam koeksistensi damai Yaitu negara Israel Dan negara Palestina Itu ditawarkan Tahun 1947 Dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 Yang mengatakan mengulangi kembali solusi dua negara Di tanah suci ada dua negara Yaitu negara Israel Dan negara Palestina Dengan catatan Kota Yerusalem Tidak boleh Yerusalem Timur Tidak boleh menjadi ibu kota Salah satu negara yang berkonflik Yerusalem Timur Ditentukan statusnya Secara hukum internasional Sebagai korpus separatum Sebagai bagian yang terpisah Di bawah hukum internasional Tahta suci Fatikan Sepakat dengan PBB Israel Sepakat dengan PBB Tetapi orang Palestina menolak Karena dihasut oleh suku Orang-orang Arab tetangganya Tidak bisa Tidak bisa Mereka tidak mau terima Status Wilayah tanah suci Itu statusnya Kosong kekuasaan Karena apa? Ini kan statusnya Masih di bawah mandat internasional Mandat Inggris Yang memenangkan perang dunia Pertama Kan itu kan Berarti statusnya apa? Statusnya dia Apa namanya? Kosong Ketika orang-orang Palestina masih sibuk Menolak dan mereka punya agenda Menghapus Israel dan Tidak ada Negara Israel Sampai kapan pun juga Di wilayah Palestina Sementara statusku Negara Apa itu Wilayah itu Dalam kondisi Tidak lagi di bawah Turki Karena Turki sudah kalah perang Sama Lawan-lawannya Yang antara lain Inggris Israel Curi stat Untuk kemerdekaannya Ya Mumpung ini Masih kosong Tidak di wilayah Siapa-siapa Kemudian ada Dekrasi Balfour Yang mendukung Itu tanah Israel Soal Palestina Nanti tidak terima tunda Urusan lain Yang penting Sudah ada jalur hukum Bahwa ini Adalah Statusnya Kosong Maka dia Proklamirkan Kemerdekaan 14 Mei 1948 Itu kira-kira seperti itu Jadi kalau saya Membahasnya Kan nitra Saya ngomong Sejarah-sejarah Begitu 14 Mei 1948 Negara Israel Diproklamirkan Negara-negara Arab Mengroyok Israel Salah satunya Libanon Suria Irak Jordan Mesir Dan Saudi Arabia Negara-negara Arab Yang meroyok Israel Tidak semuanya Islam Libanon Majoritas Kristen Waktu itu Jadi tidak bisa kita Batasi Konflik agama Lima negara Tadi kalah semua Sama Israel Dan ini orang yang Giren Pengelamat militer Joghiren Ini negara kecil Baru bangkit Begitu Kok bisa menang Sama negara-negara Raksasa Dari lima negara Libanon Suria Irak Jordan Arab Saudi Bahkan kemenangan itu Telah menambah Wilayah Yang dulu kan ditentukan Ini wilayah Israel Ini wilayah Palestina Uli Mandat PBB Resolusi 181 Dengan kemenangan Perang itu Dia menambah Wilayahnya 50% Lebih Jadi dari dulu Yang menjadi Wilayahnya Palestina Sekarang Menjadi wilayah Israel Nah Ini kan bukan Pencaploan Ini menang perang Salahnya sendiri Kamu menolak Kemarin Kalau kamu menerima Opsi dua negara Selesai kan Wilayah masing-masing Lainnya kamu menolak Kemudian kamu Melawan kami Kemerdekaan kami Kami perang Dan kamu kalah Lain ketika kalahkan Kemudian Wilayah yang dimenangkan Tadi Secara hukum Internasional Diakui sebagai Pemenang perang Seperti kasusnya Menangnya perang Apa namanya Inggris dan sekutunya Atas Turki Dan sekutunya Gitu lah kira-kira Nah Perlawanan Tidak berhenti Mulai muncul Selain perang Tahun 48 Lalu disusul lagi Perang 6 hari Tahun 1967 Terakhir Perang Yom Kippur 1973 Di perang Yom Kippur Itu menarik Orang Yahudi Pada masa raya Kan tidak boleh perang Diserang Mendadak Tapi Menang Akhirnya Nah ketika Israel itu menang Ini menjadi problem Bagi Apa Negara-negara itu Kemudian Perjanjian terus Dilakukan Muncullah Yasser Arafat Yasser Arafat itu Istrinya orang Kristen Menikah campur itu Menikah beda agama itu Di Timur Tengah itu Istrinya tetap Kristen Makanya Dulu kalau Natalan Selalu istrinya itu Datang ke gereja Ikut liturgi Sampai selesai Arafat menunggu Di sampingnya Di Timur Tengah Yang begini Bukan pemandangan Yang aneh Biasa Ulama masuk gereja Mengucapkan selamat Natal itu Biasa Itu yang dilakukan oleh Rab Sanjani Di Iran Yang dilakukan Sheikh Al-Azhar Di Mesir Yang dilakukan Mulai Presiden Yasser Arafat Sampai Presiden Mahmud Abbas Palestina sekarang Itu biasa Hanya orang Indonesia Aja yang lebih Arab Ketimbang orang Arab Tapi ya sudah Ini kan urusan Akhidah masing-masing Silahkan lah Saya cuma membandingkan Bahwa Mengucapkan selamat Natal Di negara-negara Arab Itu bukan hal yang aneh Kemudian Solusi dua negara Tadi diterima oleh Arafat Arafat menerima Solusi dua negara Tapi pada pihak lain Tetap Intifadah jalan Artinya Ada orang Palestina Moderat Di garisnya Fatahnya Arafat ini Lalu orang Palestina yang Garis keras Faksi agama Melahirkan Yang namanya Hamas Pada saat Keras-kerasnya Intifadah itu Tahun 1987 Akhirnya Sejak saat itu Palestina Terbelah menjadi dua Yaitu Faksi Hamas Dan Faksi Fatah Dia yang terjadi Seperti itu Nah Pada saat Sekarang ini Setelah pemilu Tahun 2006 Ya Kemudian Sebelum itu Tahun 80an itu Sampai Presiden Anwar Sadat Mati terbunuh Itu kan karena Perjanjian Damai Dengan Israel Nah 50% Lebih dari Kemenangan Perang tadi Lewat meja Perundingan Sama Israel Dikembalikan ke Kembalikan ke Mesir Maka Sinai Saya kembalikan Ya Pilih Jordan Juga Ini Milik kamu Tapi Kamu Jangan Ganggu Saya Lagi Ya Nah Makanya Sejak saat itu Jordan Sama Mesir Sekarang Menjadi Sahabat Israel Saudi Menjadi Sahabat Israel Irak Belum Libanon Masih Keras Itu yang terjadi Sekarang ini Nah Kemudian Baru Baru Beberapa Tahun Terakhir ini Mereka Ingin Menerima Solusi Dua Negara Damai Tetapi Minta Wilayah Sebelum Perang Yang Tidak Bisa Duh Nah Kamu Kemarin Kan Melawan Perang Setelah Perang Saya Menang Masa Wilayah Yang Sebelum Perang Yang Ditentukan PBB Kamu Minta Lagi Tidak Bisa Jadi Dikatakan Pencaplokan Wilayah Wilayah Palestina Itu Sejatinya Tidak Seperti Itu Ini Secara Apa Jujur Kemudian Yang Terakhir Pemindahan Apa Namanya Kedutaan Israel Kedutaan Amerika Yang Selama Ini Ditelefot Dipindah Ke Yerusalem Heboh Di Seluruh Dunia Orang Indonesia Ikut Heboh Mengadakan Demo Bahkan Sumbangan Beras Kepada Palestina Orang Palestina Kan Nggak Makan Nasi Beras Dimakan Siapa Sekarang Tapi Memang Orang Indonesia Itu Pinter Dia Ikut Ikut Seolah Umum Palestina Padahal Duit Nggak Palestina Saya Ini Ngomong Sendiri Langsung Dalam Siaran Televisi Waktu TVRI Sama NDTV Waktu Itu Sekarang Jadi RWTV Saya Itu Diwawancara Di Kedutaan Besar Palestina Bersama Dengan Duta Besar Palestina Waktu Itu Dan Profesor Komarudun Hidayat Nah Kemudian Di awal Dari Wawancara Itu Pak Dubes Mengatakan Begini Kami Tidak Pernah Menerima Bantuan Sepesar Pun Dari Orang-orang Yang demo Itu Untuk Palestina Justru Bantuan 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 Demo-demo Untuk Palestina Itu Kemana Itu Orang Palestina Tidak Makan Beras Beras Terus Kemana Jangan Dijual Itu Biaya Demo Berikut Biaya Kampanye Partai Tertentu Kita Tidak Tau Itu Yang Terjadi Maka Begitu Mudah Diasut Oleh Masalah Agama Pemilu Tahun 2006 Kemudian Hamas Ikut Pemilu Fatah Ikut Pemilu Fatah Kalah Dengan Hamas Faksi Islam Garit Keras Menang Kenapa Kekalahan Fatah Salah Satunya Partai Nasionalis Ini Korupsi Ini Sejak Dulu Sama Begitu Makanya Kalau Anda Kepartian Nasionalis Hati-hati Jangan Mencintai Mamun Ideologinya Bagus Tapi Mentalitasnya Rusak Karena Disana Terkenal Sekali Orang-orang Fatah Itu Banyak Melakukan Pungutan-pungutan Pada Rakyat Palestina Di Tengah-tengah Kesulitan Seperti Itu Maka Rakyat Palestina Pro Kepada Asal Beda Dengan Fatah Hamas Menang Telak Waktu Menang Telak Itu Kemudian Negara-negara Barat Kebingungan Wah Ini Kalau Partai Garis Keras Menang Ini Tidak Ada Lagi Perundingan Terhadap Israel Maka Kemudian Salah Satunya Bantuan Untuk Palestina Yang Itu Tersalur Tidak Tau Kemana Untuk Bikin Merakit Bom Tidak Tau Kemana Itu Langsung Ditarik Kemudian Setelah Ditarik Diadakan Lobbying Lobbying Lagi Waktu Ismail Hanyeh Masih Menjadi Apa Namanya Presiden Perdana Menteri Tapi Presidennya Dari Fatah Yaitu Mahmud Tabas Nah Sekarang Ini Jujur Wilayah Gaza Itu Wilayah Menjadi Markasnya Palestina Faksi Hamas Wilayah Westbank Wilayah Jalur Tepi Barat Itu Wilayahnya Fatah Sampai Hari ini Makanya Saudara-saudara Ngomong Tentang Palestina Itu Ketika Donald Trump Memindahkan Apa Namanya Kedutaannya Ke Wilayah Yerusalem Timur Itu Langsung Heboh Rame Saya Waktu itu Ada Di Sana Saya Nginep Di Hotel Yang Sama Untuk Demo Itu Itu Yang Demo Cuman Beberapa Gelintir Orang Tapi Foto-foto Demo Dari Tahun Sekian Dimunculkan Di Indonesia Jadi Kami Itu Hanya Tertunda Mungkin Hanya Setengah Jam Jadi Mereka Itu Teriak Teriak Pasang Sepanduk Kemudian Ya Mereka Tertip Demonya Juga Bis Bis asing Itu Keluar Lalu Mereka Jalan Gak Nutip Jalan Itu Di Indonesia Beritanya Heboh Sekali Katanya Ini Yerusalem Sedang Kacau Makanya Orang Tidak Berani Ke Israel Padahal Aman-Aman Saja Israel Kalau Anda Pernah Ya Pergi Saya Juga Banyak Mengalami Saya Ke Israel Itu Kan Paling Sering Mungkin Sudah Puluhan Kali Setiap Tahun Empat Kali Dua Kali Lima Kali Sejak Di Bawah Tahun 2000 Karena Saya Punya Apa Ya Interes Tinggi Kepada Studi Tentang Timur Tengah Dan Saya Punya Banyak Teman Di Sana Waktu Saya Masih Kuliah Di Timur Tengah Dulu Nah Itu Kemudian Apa Namanya Di Expose Di Blow up Besar-besaran Kadang-kadang Gambarnya Itu Bukan Gambar Demo Saat Itu Ternyata Benar-benar Trump Memindahkan Kedotaannya Tapi Trump Itu Juga Pinter Tempat Yang Didirikan Untuk Kedotaan Israel Itu Bukan Di Perbatasan Yerusalem Timur Yerusalem Barat Yerusalem Timur PBB Menentukan Yang disebut Korpus Paratum Itu Hanya Yerusalem Timur Dimana Baik Allah Di Dalamnya Sementara Yerusalem Kota Baru Itu Tidak Wilayah Tidak Termasuk Wilayah Yang Korpus Paratum Tadi Lek Trump Mendirikan Itu Disini Ini Di Bawa Ini Yerusalem Barat Bukan Yerusalem Timur Jadi Kalau Mereka Ngugat Rame Rame Ini Kan Bukan Yerusalem Timur Yerusalem Barat Tapi Tetanggaan Dikit Aja Kalau Orang Nyebrang Disini Lewat Garis Ini Anda Sudah Bisa Beli Makanan Beli Jus Beli Minuman Disini Jadi Kira Kira Kalau Pegawai Kedutaan Yang Besar Dia Sebelah Sini Juga Yerusalem Timur Tapi Posisi Gedungnya Itu Tidak Diwilah Yerusalem Timur Tapi Yerusalem Barat Yang Tidak Termasuk Dalam Definisi Korpus Separatum Tadi Nah Tapi Israel Memang Pinter Mereka Menggunakan Itu Nah Ini loh Amerika Sudah Masuk Bagaimana Negara Lain Amerika Latin Yang Lain Mulai Mindahin Satu 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 Kul Menjadi Pembenaran Internasional Terhadap Israel Mestinya Palestina Itu Belajari Republik Indonesia Apa Kita Dulu Tidak Sulit Menyampaikan Batas Wilayah Kita Coba Waktu Sidang PPKI Sidang Dokoritsucun Weinkai Zaman Jepang Itu Bung Hatta Pak Yamin Bung Karno Berdebat Wilayah Indonesia Pak Yamin Yang Paling Ekspansif Wilayah Indonesia Adalah Astadwipan Astadwipa Pulau Yang Kedelapan Wilayah Majapahit Raya Waktu Itu Kerajaan Majapahit Itu Kan Wilayah Sampai Di Singgapur Masa Singgapur Mau dimasukkan Indonesia Itu Pak Yamin Bung Hatta Lebih Realistis Waktu Debat Soal Papua Papua Itu Masuk Indonesia Atau Tidak Masuk Katanya Yamin Karena Papua Itu Disebut Wanin Zaman Kerajaan Majapahit Bung Hatta Mengatakan Rasnya Itu Warnanya Beda Dengan Kita Mereka Ini Bukan Termasuk Orang Melanesia Yang Rasnya Sama Indonesia Barat Tetapi Mereka Termasuk Polenisia Melanesia Kita Termasuk Polenisia Mereka Termasuk Melanesia Katanya Pak Yamin Dalam Dokumen Negara Negara Kertagama Itu Disebut Wilayah Indonesia Zaman Van Fallenhoeven Itu Wilayah Hukum Adat Ternate Tiduri Jadi Wilayah Indonesia Yang Lebih Realistis Mereka Mengatakan Udahlah Jangan Terlalu Tinggi Papua Oke lah Masuk Karena Itu Wilayah Hindia Belanda Tetapi Daerah Daerah Lain Seperti Thailand Jelas Tidak Masuk Sekalipun Masuk Majapahit Lalu Yang Paling Masuk Akal Bekas Jajan Hindia Belanda Adalah Wilayah Indonesia Tapi Belanda Kan Tidak Mengakui Yang Pertama Tidak Mulai Dari Konferensi Apa itu Perjanjian Linggarjati Renville Sampai Meja Bundar Pada Awal Awal Tahun 46 Perjanjian Linggarjati Hanya Mengakui Indonesia Itu Wilayah Seluruh Jawa Madura Dan Sumatera Tapi Indonesia Terima Kenapa Terima Ini Kan Sebagai Titik Pijak Secara Hukum Bahwa De facto Mereka Mengakui Kemerdekaan Kita Itu Jeniusnya Para Funding Fates Kita Oke Sementara Akui Saja Nanti Menjalar Kemudian Tahun 48 Diadakan Lagi Yang Namanya Perjanjian Apa Namanya Wilayah Indonesia Termasuk Adalah Jawa Tengah Jogja Plus Sumatera Lebih Panjang Lagi Kemudian Indonesia Menerima Tiga Delegasi Asing Waktu Itu Amerika Serikat Australia Dan Belgi Gencatan Senjata Dilakukan Dengan Vanmuk Artinya Apa Kalau Sudah Delegasi Asing Masuk ke Indonesia Berarti Secara Hukum Internasional De facto Dan De yure Diakui Ini Wilayah Indonesia Baru Kemudian 2 November Tahun 49 Belanda Menyerahkan Wilayah Indonesia Tanpa Sarat Dengan Pekerjualan Papua 1960-an Lewat Diplomasi Yang Terus Menerus Semua Wilayah NKRI Ini Utuh Dari Tahun 46 Sampai Tahun 60-an Itu Dilakukan Coba Kalau Palestina Tidak Terlalu Apa Temperamental Sabar Orang sabar Lebih daripada Pahlawan Pasti Dapat Lalu Orang Menolak Opsi Dua Negara Damai Koeksistensi Dalam Satu Wilayah Sudah Nolak Memerangi Setelah Perang Minta Lagi Yang ini Tidak Bisa Ini Bahasa Fulgarnya Seperti itu Karena Ini Konsumsi Jemaat Saya Kalau Bicara Begini Di PGI Tidak Seperti Ini Saya Diundang PGI Bicara Tentang Dalam Rangka 70 Tahun WCC Saya Bicara Tentang Posisi Israel Palestina Di Diskursus Dialog Kristen Islam Karena Besertanya Tidak Hanya Dari Kalangan Kristen Saya Bicaranya Ya Lebih Akademis Karena Ini Dalam Konteks Jemaat Saya Agak Guyan Supaya Semua Pesannya Bisa Ditangkap Dengan Baik Lebih Lebih Yang Dari STT Sekolah Teologi Kiranya Ini Bisa Memperkaya Wawasan Kita Tentang Tanah Israel Dan Segala Problematiknya Baik Dari Aspek Biblikal Maupun Dari Aspek Hukum Internasional Dan Kacamata Politik Modern Terima Kasih Itulah Penjelasan Bapak Bang Bang Nursena Semoga Kita Lebih bijak Menanggapi Tentang Apa Yang Terjadi Saat Ini Antara Israel Dan Palestina Kita Hanya Berharap Agar Peperangan Segera Dihentikan Sehingga Tidak Menimbulkan Lebih Banyak Korban Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Sampai Jumpa Di Video Berikutnya